Halo semua, selamat berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Klinik Psikosomatik Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tanggerang. Sudah lama saya tidak menyapa teman-teman di Youtube dengan video-video terbaru. Mudah-mudahan kali ini yang kita akan bicarakan cukup bermanfaat. Nah, apa yang saya akan bicarakan pada kali ini adalah lebih banyak berkaitan dengan bagaimana suatu kondisi gangguan kejiwaan, terutama gangguan cemas, bisa ditangani. Orang biasanya bertanya, pasien juga sering bertanya, apakah bisa dengan tanpa obat gangguan kejiwaan seperti gangguan cemas diatasi? Sebenarnya bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Karena pada dasarnya, pasien yang datang ke psikiater ketika berhadapan dengan kasus-kasus gangguan cemas, biasanya sudah mengalami gejala-gejala yang berat. Biasanya sudah mengalami gejala-gejala fisik yang ternyata setelah dikonfirmasi kepada psikiater ataupun kepada dokter-dokter sebelumnya, itu dinyatakan tidak ada apa-apa. Nah, paling penting utamanya adalah bagaimana kita bisa menjaga pikiran kita ketika berada dalam kondisi kecemasan tersebut. Saya menyarankan pada pasien-pasien saya biasanya ketika mereka sudah mengetahui bahwa gangguan fisiknya itu bukan dikarenakan karena masalah fisik medis, maka cukup jangan mencoba mencari hal-hal di luar daripada kondisi medis itu sampai akhirnya bingung sendiri. Biasanya orang selalu mencoba mencari sekarang ini di Google, apa ya yang menjadi dasar penyakitnya. Tetapi karena latar belakang kita bukan dokter, biasanya kita malah kebingungan sendiri. Karena begitu banyak gejala-gejalanya dan gejala itu bisa nyambung ke segala macam penyakit. Kedua adalah bagaimana kita bisa menerima kondisi ini. Banyak kasus-kasus yang saya tangani masih merasa bingung di awalnya. Apa yang menyebabkan dia mengalami gangguan seperti ini? Stres juga enggak, keluarga baik-baik saja, kondisi lingkungan cukup oke gitu ya. Sebenarnya memang seperti itulah gangguan cemas kadang terjadi. Artinya gangguan ini terjadi sudah beberapa lama dan kadang-kadang tidak disadari. Selama coping mekanisme dari orang itu baik, tidak menimbulkan gejala. Tetapi saat kembali turun gejalanya, artinya daya tahan tubuh ataupun daya tahan psikologisnya turun, maka barulah orang itu mengalami gejala. Maka daripada itu biasanya disarankan untuk segera mencoba melihat apa sebenarnya yang terjadi pada diri orang itu. Pada dasarnya terapi dalam gangguan kejiwaan adalah mencoba menyeimbangkan kembali. Atau mencapai ekwilibrium. Kondisi ini bisa dicapai salah satunya dengan menyadari kondisi diri sebagaimana apa adanya. Mengapa demikian? Karena kalau kita sendiri denial atau menolak bahwa apa yang terjadi di dalam diri kita ini sebenarnya adalah sesuatu yang bisa kita tangani, maka kita sendiri akan terus-terusan merasa ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah. Tapi kok enggak ada ketemunya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa ya memang kondisi ini adalah akibat ketidakseimbangan di sistem secara pusat yang kemudian bermanifestasi dalam kejalanan fisik, dan itu bisa disebabkan karena faktor psikologi, biologi maupun lingkungan, maka satu-satu kita coba untuk tangani. Hal inilah yang biasanya kita temukan pada berbagai macam pasien yang dengan gangguan cemas. Mereka lama-lama akhirnya dipaksa sebenarnya dalam tanda kutip untuk menyadari bahwa kondisi ini adalah suatu kondisi kecemasan yang disebabkan karena ketidakseimbangan sistem secara pusat dan bukan karena hal yang lainnya. Penerimaan ini penting karena ada juga pasien yang berbulan-bulan berobat tapi masih penasaran. Ini jangan-jangan masih ada efek yang lainnya, masih ada efek yang lainnya. Dan satu hal yang penting kita harus menciptakan lingkungan yang positif. Kadang-kadang kalau kita berpikir secara umum, kita lihat Facebook menciptakan background saat ini yang lucu-lucu, yang bagus-bagus. Ada gambar-gambar indahnya. Nah, ternyata dengan gambar-gambar indah itu kita mengisinya dengan hal-hal yang indah, kata-kata yang indah, hal-hal yang baik. Ternyata itu bisa berefek cukup bantu. Nah, kalau demikian maka yang paling penting adalah kita juga menciptakan lingkungan yang positif agar kita lebih mampu untuk berkata-kata yang positif, berpikir yang positif. Dan hal ini akan membantu proses penyembuhan. Karena bagaimanapun kondisi di dalam otak kita adalah salah satu penentu dalam kesembuhan orang yang mengalami gangguan jiwa. Obat membantu, tetapi cara kita melatih pikiran kita jauh lebih punya efek jangka panjang. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat. Sampai bertemu di video saya. Selanjutnya, salam sehat jiwa. Selamat menikmati.